Banyak dari anda pasti sudah pernah mendengar tentang permainan jilangkung atau bahkan sudah pernah memainkannya sendiri bersama teman-teman anda Pertanyaannya sekarang, apakah benar bahwa mahluk halus yang terpanggil ketika permainan ini berlangsung sesungguhnya merupakan arwah orang yang telah meninggal? Kita rahas dalam video kali ini Terima kasih telah menonton Terlebih dulu saya ucapkan selam rahayu Kembali lagi dengan saya Dewi Sundari Terima kasih banyak bagi anda yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi channel youtube saya ini Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini kita akan membahas seputar jilangkung Karena memang pada awalnya, permainan ini tidaklah persis seperti apa yang banyak anak-anak sekarang praktekkan Apa itu jilangkung? Jilangkung adalah permainan yang dilakukan dengan memanggil roh halus lewat sesaji Atau yang pada awalnya banyak digunakan adalah hiu Setelah roh halus ini datang, jilangkung akan bergerak-gerak membentuk tulisan sesuai pertanyaan yang diajukan oleh pemain Pada awalnya, permainan ini dilakukan oleh tiga orang Dua orang memegangi boneka jilangkungnya Sedangkan seorang lain bertindak sebagai pawang yang membaca mantra Umumnya, permainan ini dilakukan di tempat-tempat yang diyakini angker atau keramat Dan waktunya adalah pada saat senja hari Seiring dengan berjalannya waktu, permainan ini kemudian dilakukan secara beramai-ramai pada saat malam terang bulan Ketika maluk halus yang dipanggil telah datang Maka ia kemudian akan memperkenalkan diri dan bercerita dengan bantuan alat tulis Pertanyaan yang diajukan pemain pun macam-macam Mulai dari namanya, tahun berapa ia meninggal, dan penyebab meninggalnya bagaimana Karena banyak orang percaya bahwa maluk halus yang datang ini adalah arwah orang yang telah meninggal Benarkah demikian? Sebenarnya tidak Lebih besar kemungkinan bahwa roh yang datang suatu permainan jilangkung semata-mata adalah jin Jadi bila anda mengharapkan jawaban yang jujur dan konsisten Ya lebih baik tidak usah berharap banyak Apalagi memang kenyataannya ada juga Orang yang memainkan jilangkung, ujung-ujungnya hanya untuk bertanya angka togel Semakin ke sini, permainan ini semakin berkembang Menjadi lebih sederhana, sehingga dia dapat dilakukan cukup dengan bantuan jangka Gambar lingkaran lengkap dengan huruf J yang tergambar pada kertas Dan dengan bacaan mantra yang sederhana pula Di daerah yang berbeda, maka biasanya mantra yang dibacakan pun berbeda juga Mantranya ini dibacakan berulang-ulang sampai makhluk halus diakini telah hadir Dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Banyak orang percaya bahwa permainan jilangkung ini ada resikonya Apabila permainan ini diakhiri tanpa pelepasan Atau pamitan dengan makhluk halus yang telah muncul Maka bisa jadi makhluk halus tersebut akan marah Dan mengganggu para pemain yang memanggilnya tersebut Nah, bagi anda yang sudah pernah memainkan permainan ini Boleh ceritakan seperti apa pengalaman anda di kolom komentar Siapa tahu ada banyak dari kita yang juga memiliki pengalaman serupa Dari saya cukup sekian Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Dan salam rahasia Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!